Oke bro, ini contoh mobil dengan permukaan yang berkulit jeruk atau biasa disebut orange peel. Yang dimaksud kulit jeruk adalah permukaan clear coat pada catnya itu keriting bro. Oke, ini bahan-bahan yang dibutuhkan ya bro. Satu, amplas dengan grid 2000 atau 2500 boleh. Dua, tatakan amplas. Bisa dari sendal bekas juga kok bro. Tiga, sprayer. Langkah satu, kita semprotkan air ke permukaan cat yang berkulit jeruk. Bisa juga dengan memakai tambahan seperti sabun colek. Kita mulai pergerakan dengan atas-bawah dengan penekanan secukupnya. Ingat ya bro, penekanan secukupnya. Usahakan amplas menempel rata dan rasakan gesekan amplas ke permukaan catnya. Hati-hati pada tegukan atau sudut seperti ini ya bro. Agak diperhatikan jadi pada saat ketemu sudut seperti ini karena gampang botak catnya bro. Gampang kemakan catnya. Ingat ya bro, ngeamplas itu nggak bisa sekali jadi. Dilihat kalau memang masih kurang, boleh diamplas lagi. Nah, kurang lebih harus seperti ini ya bro. Sekarang kita masuk ke tahap pengomponan ya bro. Saya memakai kompon 3M seri 36060. Boleh disemprot air sedikit agar lebih mudah merata dan tidak gampang kering pada saat proses polesnya ya bro. Nah, ini kita ratakan dulu. Kita poles dengan speed 1 dulu. Baru pelan-pelan kita naikkan ke speed 2. Maksimal sampai speed 3 saja. Karena ini untuk menghilangkan bekas-bekas grid amplasannya. Pada saat proses poles, penekanan mesin poles secukupnya saja. Jangan terlalu ditekan sekuat tenaga ya bro. Usahakan busa poles menapak 3.4 dari busa poles atau minimal 50% dari lebar busa polesnya. Oh iya, disini saya memakai foam pad flat cutting merah Ipoh 6 in dengan mesin rotary backup pad 5 in. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita masuk ke tahap polis atau untuk menyempurnakan step kompon tadi. Dan terutama sekali untuk menghilangkan hologram-hologram bekas proses kompon yang pertama tadi. Disini saya memakai 3M polis nomor 3 seri 6068 dengan foam pad diamond merah 6 in dan mesin DA Sainmate EX 610 dengan speed 1 maksimal speed 3. Pada saat proses polis ini, usahakan foam pad atau busa poles menapak rata ya bro. Dan agak ditekan sedikit agar bisa mengontrol getaran dari mesin DA-nya itu. Oke bro, ini hasilnya ya. Dari pantulannya terlihat jelas sekali refleksi bayangan yang ada di permukaan cat yang telah diamplas dan dihilangkan kulit jeruknya jauh lebih bening dan memiliki pantulan seperti cermin. Tidak keriting. Ini kondisi before-nya. Terlihat cukup jelas ya bro, before-after-nya sesudah dihilangkan kulit jeruknya. Ya bro, biar lebih jelas lagi ya. Ini ada contoh amplasan di cat yang berkulit jeruk. Ini di motor ya bro. Jadi kalau mau hasil akhir yang benar-benar maksimal, bro paling enggak amplasnya kurang lebih harus seperti yang di sebelah kiri ini ya bro. Oke, ini cat yang berkulit jeruk. Tidak bisa merefleksikan bayangan dengan sempurna ya bro. Kesimpulan, proses sending atau pengamplasan ini sangat tidak disarankan untuk pemula. Karena sangat beresiko membuat cat kemakan atau biasa disebut botak. Juga tidaklah mudah menghilangkan bekas-bekas grid amplasannya bro. Dan biasanya hanya dilakukan pada saat mobil baru saja selesai melakukan proses cat. Dan itu pun harus menunggu sekitar 7 sampai dengan 10 hari sampai pernis sudah benar-benar kering. Atau keras ya bro. Jadi tujuan video ini dibuat agar setidaknya bro semua ada gambaran harus bagaimana mengatasi cat yang berkulit jeruk. Walaupun mungkin bukan bro sendiri yang ngerjain ya. Oke bro, kalau ada pertanyaan seputar video ini boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih bro. Oke brother, jangan lupa di like dan di subscribe ya bro. Agar saya lebih semangat lagi buat video-video yang lainnya. Terima kasih bro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.